Kenapa namanya sengau? Apa emang? Kalau ini namanya merdu, kita bubar. Kita sepakat. Kita harus bilang seringai. Suka Raisa, gue lagi suka Raisa. Ini suka joget dangdut mungkin. Yang jelas, kalau gue main lagu cinta, gue gak cocok sama muka. Emang di band ini, paling banyak diomelin gue. Gue tuh paling banyak diomelin. Karena sering telat gitu kan. Aku sering telat gitu. Emang yang lagi tepat waktu? Kadang-kadang sama. Sibuk ngelamun. Ketemu lagi di video selanjutnya. Di Sarang Musik, di Sarang Ulas Musik. Bentar, gue simpan masker dulu. Oke, jadi gue kedatangan band dari Jakarta Barat. Oh iya, gue lupa. Nama gue An. Gue lupa mengenalin diri. Oke, gue kedatangan band dari Jakarta Barat. Mereka ini genrenya alternatif. Yang bikin gue penasaran, nama bandnya mereka ini. Apakah emang sesuai dengan vokalisnya atau gimana nih? Langsung aja kita kenalan sama mereka ini. Dia, Senggah! Kita kenalan dulu deh sama kalian. Sebutin nama sama yang dipegangnya apa di alat musiknya atau apa ininya. Langsung aja mulai. Halo, Sarang Ulasik. Nama gue Ari, gue pegang drum di Senggau. Gue Azril, gue vokal gitar. Gue Yogi di bass. Gue Henrik di lead gitar. Oke, kita udah kenalan semuanya. Nah, itu yang bikin gue penasaran. Kenapa namanya Senggau? Apa emang suaranya dari Idung pas nyanyi? Apa gimana? Yogi. Oh iya. Yogi yang bisa cerita. Gimana tuh? Coba. Yogi, jelasin Yogi. Jelasin bagi Ani. Gue bingung, ambigun namanya juga nih. Iya, emang. Jadi sebenarnya tadinya mau merdu. Cuma kita udah bubar. Kalau ini namanya merdu, kita bubar. Kita sepakat. Gue setuju banget. Karena karakter vokal. Karena karakter vokalnya memang di Senggau. Karakter Azril ini, karakter warnanya memang Senggau. Jadi kalau sampai ini band namanya merdu, kita bubar. Jadi ganti ya. Ganti. Ganti ganti lagi. Oke, gue mau nanya nih. Senggau itu kapan kebentuknya sih? Ceritain dong awalnya kayak gimana. Ayo Bang Azril, silahkan. Terbentuknya tuh 2018 akhir ya. Ini sebenarnya sih proyek Iseng. Gue sama Henrik bikin satu-dua lagu. Eh, pas udah kita take, kita recording ternyata responnya bagus. Banyak suka tuh ya, lanjut tuh. Iya, jadi lanjut lah sampai sekarang. Gak sih ya, terus? Setelah kita beberapa lagu recording, masuklah. Abang Yogi ini. Oh, jadi awalnya bukan dia dulu nih? Kita berdua. Oh, awalnya berdua. Terus baru tuh masuk yang? Masuk Yogi. Masuk hari. Tapi sempat ini gak kayak pergantian personil atau misalnya kelombak ini formasi? Personil sih gak, awalnya kita cuma adisional ya. Adisional, jadi awalnya tuh si Senggau ini memang gak punya bass. Oh, awalnya gak punya bass. Bass gitu maksudnya, gak ada playernya untuk ngisi bass. Untuk beberapa sesi latihan, mereka tuh masih kosong atau dia manggil temen deketnya. Manggil temen aja gitu ya? Akhirnya, beberapa selang mereka udah berjalan duluan, gue ada satu lagu yang menarik buat gue gitu. Oh, tertarik tuh? Bang, ini gue ngisi deh bassnya. Oh, bassnya. Boleh nih, gue isi nih. Karena gue gambarannya ini lagu unik gitu. Oke deh, bang ini gue ngisi ya. Dan Azril okein, Henrik okein, yaudah sampai sekarang oke. Oke lanjut ya, pesannya tetap aja ya. Gak tau sih gak ada kontrak juga. Bikin kontrak dong. Oke, menurut kalian sendiri nih, sebagai band alternatif di Indonesia, perkembangannya buat band alternatif itu sendiri kayak gimana sih di Indonesia? Kalau menurut gue pribadi ya, alternatif itu mungkin akan tetap ada. Cuman kan tren musik sekarang kan berubah-ubah. Setiap zaman ganti ya. Tapi seiring waktu, sepertinya kelihatan untuk balik ke alternatif lagi tuh kuat sekarang. Dan gue rasa ini saatnya musik alternatif itu hidup kembalilah seperti tahun 90-an. Balik lagi ke 90-an berarti ya. Ya, setelah. Kalau menurut yang lain gimana nih, perkembangan alternatif di Indonesia itu sendiri? Kalau menurut gue sih cukup lah, cukup agak ada kemajuan lah di belakangan ini. Ini alternatif udah mulai di, apa, minati sama anak-anak muda zaman sekarang ya. Generasi Z katanya ya. Ya, si Z. Ya, menurut gue kayak gitu lah. Gue sih ngeliatnya alternatif ini sebenarnya musik yang bergerak di era 90-an ya. Jadi 90-an ini alternatif ini sebenarnya udah bergerak. Mereka tuh sebenarnya gak ketinggalan zaman atau mereka hilang gitu. Sebenarnya tetap masih ada. Cuman memang komposisinya jadi sebuah komunitas. Jadi porsinya itu gak kayak major label yang kita kelihatan show up, yang dipublish gitu. Tapi komunitas ini orang-orang yang penyuka musik alternatif ini masih ada nih. Pergerakan-pergerakannya masih ada. Jadi kalau gue bisa isyaratin nih, anak alternatif ini sebenarnya kayak gosokan gitu. Ketika kita lihat nih, gosokan biasa aja ngeri. Tapi kalau kita pegang kan panas gitu. Jadi tetap di dalamnya ini tetap panas gitu. Itu tetap bergelora. Bergelora. Tapi kalau kalian sendiri itu sebenarnya emang masuk komunitas juga apa gimana? Kita ada komunitas. Ada komunitasnya juga. Kayak gue mungkin besar di skenagrant ya. Cuman kayak yang lain-lain itu beda. Mungkin kayak Yogi kayak Henrik tuh mereka metalhead. Jadi masing-masing beda nih ya? Beda. Kalau Ari memang remor gue waktu jaman SMA. Oh teman lama. Teman lama bersemi kembali. Aduh. Jadi memang dari basic musik kita berbeda setiap personilnya. Jadi itulah alternatif versi Sengaw ya seperti ini dengan personil yang berbeda. Ya udah langsung aja kita lihat performa dari mereka. Pasti kalian penasaran kan kayak gimana. Gue juga pengen lihat performa mereka. Langsung aja ini dia. Sengaw! Intro Terima kasih. 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 sebuah band bahwa lu punya karya jadi kemungkinan bakal bakal ada fisik mungkin kalau untuk hal seperti ini sih Yogi lah Yogi 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 suka main fisik soalnya dia kata-katain timpalin aja terus ya untuk sengaw sendiri pasti pasti rilis fisik karena yang tadi dibilang itu kayak sertifikasi aja sebuah band itu harus punya rilisan gitu kan kalaupun digital kita nggak bisa lihat atoknya kita nggak bisa lihat dari segi sudut kesenian yang lain gitu tapi kalau di aku itu ada ada sebuah santuhan yang menurut kita tuh itu bisa menjadi deskripsi semuanya gambarannya itu di fisik gitu lebih bergelora Anda berat sekali Pak Oke para Gonggo ini kita bakal nonton perform mereka bawain lagu yang kedua gua yakin nggak akan kalah keren dan sengaw kayak lagu yang pertama langsung aja ini dia sengaw dengan dan sengaw dengan lagu delusi Dua adalah kanan, iniku benar diri yang hal ahumm, bersimpan, tak tingan tak terbudakan Terima kasih Kata bentuk Bergelam sepi Misamu baru Nyeru aku tak terkendali Tak iru Untuk terujusi Hingga mampu halangi angin untuk Membelai ku Kerap mampu hambangkan Membun pagi Dekatku Hingga mampu halangi angin untuk Membelai ku Kerap mampu hambangkan Membun pagi Dekatku 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 Sampai Dekatku Dekatku Sub indo by broth3rmax Seperti lalat Tak akan pernah menjilat Bergelam untuk pikiran Tak akan pernah menjilat Bergelam untuk pikiran Balik lagi di musik Di Sarah Ngulas Musik Tadi perform mereka Sengau dengan lagu Delusi Gue mau nanya lagi Boleh Kenapa Delusi Ngelamun Apakah dari Ngelamun bikinnya Delusi Gue udah tua kali ya Jadi gue terkadang suka lupa Apa maksud gue di lagu Delusi itu Jadi di lagu Delusi itu gambaran Maksudnya Terkadang banyak orang yang Apa ya Yang Ngayal Dia tidak bisa Apa Membedakan Tidak bisa mencapai impiannya Dan tidak bisa lari dari itu Jadi ada lirik disitu Hingga mampu Hingga mampu Hingga mampu Selainnya buat masuk Ini lagu cinta juga Bukan Ya mampu Mampu kan bukan berat Darusi Oh iya ya Benar 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 Mampu Anda di mimpi yang gak tercapai Anda benar Suka benar Oke nih Selama pandemi ini Kelihatan ngeband kalian Tuh gimana Yang tadi yang virtual itu Persiapannya Suka telat nih Ya itulah Apalagi kalau misalnya lagi live platform Kadang-kadang suka lupa emang gitu kan Akhirnya diundut Suka lupa jadwal Emang di band ini Paling banyak diomelin gue gitu Gue tuh paling banyak diomelin Karena sering telat gitu kan Sering telat gitu Emang yang lainnya tepat waktu Kadang-kadang sama Cuman kayaknya lu yang paling parah gitu ya Emang karena Mungkin karena Faktat umur Bukan Banyak jadwal juga sih sebetulnya Oh orang sibuk Beda Sombong ya Sibuk ngelamun Oh Gaya-gaya tadi Dari situ ya Penyebabnya Jadi begitulah Ya kalau untuk kegiatan ngeband Kadang-kadang ya kayak latihan gitu ya Biasa kita ada jadwal latihan khusus Datang Datang Latihan khusus dia doang ternyata Kadang-kadang gue doang yang datang Yang lain Karena gak jadwal Itu karena jadwalnya besok pak Bapak datangnya hari ini Iya gitu kan Kadang-kadang latihan dia datang sendiri Kita gak datang Kadang kita datang dia gak datang Ini kayaknya miskom ya Iya kan Aduh Kayaknya harus dibentuin lagi nih jadwalnya nih ya Iya kegiatannya gitulah Kadang-kadang Tapi emang begitu Emang begitu Seperti itulah Jadi cuma kayak latihan Sekarang sebenarnya kita sih lebih cenderung ketemulah Lebih enak ketemu Jadi ngobrol-ngobrol Oh nongkrong-nongkrong Seperti itu Latihan sama dikit ya Ngobrolnya banyak ya Banyak kan ngobrol Banyak kan ngobrol Video sih kita akan launching ya Kapan tuh rencana Rencana sih Agustus Cuma kita gak tahu Si pandemi ini tuh Berakhirnya kapan Jadi Untuk rencana sih Itulah Sama rilis album Fisik kali Untuk Bang Yogi Oh mau langsung fisik Langsung fisik tuh rilisnya Fisik Oh langsung Digital Fisik dan digital Itu mungkin kita barengin Atau mungkin cuman jeda berapa bulan Itu pasti Sedikit lah Waktunya itu kita mau barengin Dan kalau yang paling deket Rencananya itu Kita mau Release Video klip baru Untuk ruang Eh recording dulu pak Oh iya dong Oh udah bikin video klip aja Enggak Ini sebenarnya udah di recording Cuman kan ada beberapa hal Yang tidak cocok Oh jadi Ada yang mau di ruban Inspirasi baru nih gitu Ini Kita Ada audionya Audionya Kesitu kah Yang keren nih audio Swanmennya Lo jangan pada ngobrol sendiri Ini kan acara dia Jadi ngekusit Giba Giba Apa itu tadi Ada kamera men ngamuk guys Tapi gak bisa ditonjolin Itu ada gambar mukanya Kameramennya Enggak Enggak Oke Buat Ini buat para Gonggo yang pengen Tau Cosmet kalian tuh Dimana aja sih Youtubenya Terus Instagramnya Apa aja Henrik kalinya Kalau untuk Instagram Kalau untuk Sengau Jakarta Official ya Iya Sengau Jakarta Official Gak pake underscore Gak pake dot Sambung tuh ya Sambung Kalau YouTube Berbeda Kami pengen Fokus ke YouTube dulu Jadi kalian bakal Liris di YouTube dulu Iya Jadi media streaming Kaya Spotify Kaya Jux Mungkin menyusul Karena Kalau Bang Yogi Di Mabang Ari sih Pengennya Satu Setiap video official Minum seribu Gimana Gimana Setiap Video Video klip officialnya Sengau itu Minimal seribu Kita kan keluarin lima Jadi Minum seribu Ini kita mau masuk Ke Tiga Keempat Keempat Jadi Kita konsen ke YouTube dulu Setelah itu Nanti kalau YouTube Sudah banyak Ini Baru Kaya gitu lah Nih Buat Kesan dan saran Buat laba-laba Produksi Jadi Dari kalian masing-masing Silahkan Ini 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 Apa nih Ini Minum dulu Minum dulu Minum Minum Promo Si Biar diundang lagi Kita ya Iya Tolong Diundang lagi lah Tolong hostnya Disuruh diem dulu Oh iya oke Saya diem Oke Kita nih Kita yang ambil acaranya Silahkan Kita langsung sabotasi acaranya Asik Dari Dari Mengari dulu Boleh 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 Silahkan Mantep Alatnya AC-nya dingin AC-nya dingin Apalagi Apalagi Banyak Banyak Saran 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 Sarannya Si ya Terus Ditingkatkan Karena ini Bagus Untuk Komunitas 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 Makasih banget Terima kasih Masukannya Sim-sim Sim-sim Tolong Tidak dikatkan Tadi kata Ibu Produser Kayak ngambil rapot Kan gaya-gaya Guru BP Begitu Lanjut 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 Menggoda Sekali Laba-laba Ini Ternyata Satu lagi Kesana itu Ijo Kayak lemper Kenapa tuh Go green banget ya Sangat go green ya Ijo Dalamnya abon bang Abon Daging Itu kesana ya Itu enak sih Kita ngomongin lemper Apa sih Udah makan kan tadi Sarang loh Sarang Sarang loh Kita gak bisa keluar Sarang musik Lanjut Kesannya sih Teman-teman di laba-laba production ini Sangat ramah Auranya positif Oh iya dong Ada-ada Nggak, nggak, nggak Saya penjelas Nggak, ntar lu Ada kayaknya sedikit-sedikit Yang negatif ada sih Tadi Ada yang sebelah mana Sebelah mana Yang Ya itu 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 yang ngerokoknya kecil itu Itu Tadi gue diituin Apa Apa tuh Konspirasi Konspirasi Diadu gue Kita mau di kudeta ya Ya itu dia negatifnya itu doang Yang lainnya positif Yang lainnya positif Jadi ya Kesan semuanya Teman-teman laba-laba production ini tuh Humble Kreatif Auranya juga positif Nggak ini saya menjilat ya Ya balu Iya bang Gila Kita dipuji kayak ini Tadi apa menjilat Oke oke Host eh Sekarang Narasumber mana Yang datang kesini ngejelekin Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Jadi kalian harus menjilat Menjilat Ingat bang Kita band menjilat ya Band menjilat Boleh boleh Masih ada Sarannya belum Oh iya Salahnya Salahnya Saran gue sih Ya Tetaplah menjilat Iya Serius dong Kasih masukan dong Saran gue sih Tapi ini udah Udah termasuk keren lah Untuk Berarti nggak ada cacatnya Dan bagi gue pribadi ya Laba-laba production Dengan ada laba-laba event Ada laba-laba Ada extra radio Iya Laba-laba record Kata gue sih Udah kecil lah Untuk apalagi untuk radio streaming Gue rasa Lebih besar Yang lainnya Untuk saat ini Dan kita kasih Aplaus Awas Kenamik diomelin Audio main Oh iya Audio mainnya galak Audio mainnya galak Boleh Tepuk tangannya begini Audio mainnya galak Hati-hati Bang 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 maaf bang Maaf ya bang ya Maaf ya bang ya Kita nggak bercanda kok Kita sedius Jika saya menjilat Kebanyakan Saya minta maaf Tapi Keren lah Semua udah keren Kita juga Sangat senang Kita diundang Senang banget Main disini Sebagai band Pemanggil hujan Sikir Bangga Pemanggil hujan Logonya bawang sama merah Ini dong cabai merah Jadul banget Jadul banget Jadul banget Kita emang ada di lingkungan orang dulun Jadi salah kita Oke kita untuk Mayogi Saran dan Kesan dulu Kesan Kesan Masuk bang Ramah Ketika pertama datang Memang ramah Semua orang yang ada disini Welcome Serius ini Mereka nggak kenal gue Tanpa kita Ini Oh orang yang nggak kenal Dari jauh gitu Tapi datang Mereka sambut Bagus gitu Jadi buat teman-teman Yang di luar sana Ini orang-orangnya gondrong bukan Oh yang gondrong Tapi pipi lo nggak dicium kan Aduh Dicium loh pipinya Enggak kan Enggak kan Jadi buat teman-teman Yang masih di luar sana Yang nanti dihubungin Dari laba-laba production Silahkan mampir Jangan ragu Mereka orangnya Apa ya Terbuka bang Terbuka Enggak dong Ini sebenarnya lo ngomong Dihanceng Lu 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 Inian lu Sati-hati Kontennya sensitif Dibawa ancaman lo yang ngomong ya Enggak Enggak Jelat lagi ya Jelat lagi ya Tapi serius Ini Sebuah Emang Eranya harus kayak gini ya Ketika kita pandemi Kita nggak bisa ngapa-ngapain Ada sebuah gerakan Di Jakarta Dikasih Fasilitas Untuk Ruang Anak-anak musik Ruang para musisi Ini jadi Luar biasa gitu Karena kita udah nggak bisa kan Nemuin live musik Sekarang Streaming Streaming Dan orang-orang di Laba-laba production ini Bisa Tetap Exist Tetap bisa membuat Sesuatu yang luar biasa Sampai Bisa Mewadahi Tepuk tangan sekali lagi Bagus banget Jelat ya Exist mencari alasan dong Iya dong Bener Mencari sebab Kita mencari alasan Exist Terus nyanyi Terus nyanyi Terus nyanyi Terus nyanyi Terus nyanyi Terus nyanyi Kesannya ya Kesan sama saran Kesannya sih disini Apa ya Semuanya Baik banget ya Disini Apa ya Sangat Ya welcome banget Ke kita semua Walaupun kita Bukan apa-apa Tapi Itu kan udah Sedih banget ya Itu kan udah gue ngomong Enggak gue terusin Lu kurang deep Lu kurang dalam Lu kurang dalam Ya gue versi sedihnya Tantar ada itu Oh no Oh no Jadi Jadi tiktok dong Eh lu kan dari segi itu Apa Broadcaster Lu liat Oh iya Kesannya Kesannya itu Di sini kalau Broadcastnya itu Keren Keren banget Ibu produser Ibu produser Kameranya ceritain Ada berapa Kameramennya ada 17 Oh gila Banyak banget Diambil banyak Kita Kita ini apa Sama program sebelah Kamera cuma satu Dua Eh satu ya Satu Lainnya handphone Ini tiga Iya kak Ya disini Kayaknya Kedut Bodyshaming loh Gak boleh Disini peralatannya Peralatannya Kayaknya udah cukup Wah keren lah Buat gue Itu keren banget Kesannya jadi Lebih Apa ya maksimal lah disini Lighting-lightingnya Bang audio man Audio mannya oke Walaupun sedikit Ngaco ya Tapi Humble ya Humble Keluar mati Bang bang Keluar mati Bang bang Terus kalau sarannya AC nya jangan dingin-dingin Iya AC nya dinginan ya Make up kita luntur Kita jadi gak tahu Teru hujan apa enggak Gitu bang Kalau teru dingin Sarannya apa ya Sarannya Kalau masukan sih Kalau menurut gue Udah gak ada Sudah susah Udah keren sih Iya mau diapain lagi Bisa ngegelatnya Oke jadi Kita ngomong serius ya Oke sekarang seriusnya Jadi buat Teman-teman Silahkan buat di add Instagramnya Laba-laba production Betul Laba-laba event Laba-laba record Dan X-Rock radio FB groupnya Laba-laba production Youtube-nya Laba-laba production Subscribe, like, comment, share Gila Karena banyak konten menarik Jadi Kita masih konten menarikin Kan juga konten menarik Salah satunya ada mereka Jangan lupa juga Luar follow Laba-laba record Juga Laba-laba picture Laba-laba event Sama X-Rock radio Karena itu adalah Salah satu platform Radio Dari kita Salah sana juga Bakal ada Dari Sarang X Monday Hari Senin Jam 4 Sampai jam 6 sore Sama Empatitude Dan Aips Genzanya itu ada Alternatif Grunge Beat Pop New Wave Punk Pokoknya banyak deh Gak mungkin gue sebutin semuanya Terus ada Rabu Bising Itu Hayat Rabu Mulai jam 8 malam With Gele Genzanya itu underground Terus selanjutnya ada X-Rock Jamming Itu tiga kali Dalam satu bulan Tiap hari minggu Jam 8 Sampai jam 9 malam Itu dia Cover-cover gitu lah Lagu-lagunya Terus Selanjutnya ada Sarang Jamming Satu kali dalam sebulan Minggu Jam 8 Sampai jam 9 malam Itu kayak Teribut gitu Kayak sebelumnya Ada teribut Apa sih sebelumnya Metallica Nah itulah yang Sebutin sama mereka lah ya Pokoknya Jangan lupa Buat Tonton semua video Di Youtube kita Follow semua Sosmet kita Dan sosmetnya mereka Persone-persone aja Follow aja Gak apa-apa Nambah-nambah followers Lama-lama production OneWeb Follow Yeay Tonton semua Tonton semua Terima kasih.